BAB 2.111 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, asal-usulnya tidak diketahui. Jadi, jawaban Wan Yan sangat cerdik sehingga Lu Chen terkejut, dan kemudian dia menjadi linglung. Omong kosong macam apa ini, siapa yang tidak tahu kalau asal-muasal Lian Jin tidak diketahui. Saya baru saja meminta Anda untuk menyelidiki detail Lian Jin, tetapi Anda melakukannya, Anda benar-benar tidak bisa berkata-kata. Karena Lian Jin direkomendasikan oleh Do Wang, Zong Su Man Shen tidak banyak mengulas latar belakang Lian Jin, dan membiarkan Lian Jin masuk dengan linglung. Wan Yan terdiam, lalu menjelaskan, saya memeriksa informasi Lian Jin, dan ada banyak celah, mungkin semuanya palsu. Saya tidak tahu dari mana asal Lian Jin. Saya curiga dia datang dari tepi laut terlarang, karena dia memiliki sedikit nafas laut, seolah-olah dia sudah lama berhadapan dengan laut terlarang. Lian Jin berpikir sejenak, lalu berkata, terutama wajahnya, tidak peduli betapa tidak wajarnya kelihatannya, saya curiga itu bukan wajah aslinya. Atau, ayo kita bunuh saja dia, jadi kamu tidak perlu mewaspadai serangan diam-diamnya. Kata Wan Yan, untuk menyingkirkannya, saya pasti sudah menembak, tapi menurut saya ada seseorang di belakangnya, dan saya ingin tahu siapa orang ini. Lu Chen berhenti sejenak, tetapi tidak dapat memahaminya, bahkan Raja Yuan tidak berani macam-macam denganku di benua tengah, jadi orang kuat macam apa yang ingin membunuhku. Bos, yang terbaik adalah menyingkirkan Lian Jin sedini mungkin, aku khawatir ini tidak akan berhasil jika terlambat. Kecepatan kultifasi Lian Jin agak mencengangkan, saat itu, dia hanyalah Raja Si He yang sebenarnya ketika dia memasuki rumah Zhongzu, dan sekarang dia telah mencapai Liu He. Sangat tidak normal untuk menerobos dua kali berturut-turut dalam waktu sesingkat itu, waktu. Meskipun dia juga di Miao, bakatnya tidak terlalu tinggi. Belum lagi dia tidak sebaik bosnya, dia tidak sebaik sangguan Jin, dan dia bahkan tidak lebih tinggi dariku. Lagi pula, kita masih punya Jiuksuan Truking Pellet sebagai makanan, apakah dia memilikinya? Tetapi keadaan kita belum membaik secepat dia, yang menunjukkan bahwa dia memiliki semacam harta karun jenius yang memungkinkan dia mencapai Liu He dengan cepat. Jika dia dibiarkan melanjutkan, saya khawatir setelah dia menjadi Raja Super Sejati, dia akan langsung dinobatkan sebagai Kaisar. Wan Yan berkata dengan cemas, sangat mudah untuk menjadi seorang Kaisar, tidak akan ada lebih sedikit Kaisar di dunia, dan semua klan tidak perlu khawatir untuk bersaing memperebutkan bidang Shuro Kabut Darah. Lu Chen terkekeh, dan berkata lagi, kecuali dia juga memiliki buah keberuntungan, tetapi buah keberuntungan ras manusia semuanya ada di pihak kita, di mana dia bisa mendapatkannya. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Kaisar, dia telah menjadi Raja Super Sejati, tidak mudah untuk membunuhnya. Kata Wan Yan, saya tidak akan membunuhnya untuk saat ini, saya ingin dia tetap memimpin orang-orang di belakangnya. Lu Chen melirik ke arah Wan Yan, dan berkata, jika menurutmu Lian Jin benar-benar tidak dapat menemukan apapun, maka jangan buang waktu di rumah Song Su, kembalilah ke gunung di Miao untuk berlatih. Tidak, meskipun aku tidak bisa mengetahui detail Lian Jin, tapi aku berada di rumah Song Su, jadi aku bisa mengawasinya. Wan Yan berhenti sejenak, lalu berkata, keberadaannya sangat misterius. Saya mengikutinya beberapa kali ketika dia keluar, dan menemukan bahwa dia selalu pergi ke pangkalan teleportasi di kota, dan susunan teleportasi yang dia ambil pergi ke tempat yang sama. Di mana, tanda tanya petik 2, Lu Chen bertanya, bagian timur benua tengah, wilayah istana Qingming, kota kuno yang paling dekat dengan laut. Terlarang, kata Wan Yan, aku takut ketahuan olehnya, jadi aku tidak mengikutinya, tapi aku membeli penjaga di pangkalan teleportasi dan memastikan kemana dia pergi. Kata Wan Yan Chen sedikit mengernyit, dan mengangkat kepalanya sambil berpikir, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Lu Chen pulih dari kontemplasinya, dan bertanya pada Wan Yan, di mana Lian Jin sekarang. Tidak di rumah Song Zu lagi, saya pergi ke kota kuno di timur dahulu kala. Kata Wan Yan, apa nama kota kuno itu? Lu Chen bertanya, kota angin darat. Kata Wan Yan, oke, kamu kembali ke rumah Song Zu dan menonton atas dia. Ketika Lian Jin kembali, terus awasi dia. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, lain kali, jika dia pergi ke kota Linfeng lagi, tolong beritahu saya segera. Ya, Wan Yan menjawab, lalu berbalik dan pergi. Lian Jin, laut terlarang, binatang laut, Xi'an. Lu Chen berpikir sejenak, dan merasa bahwa keempatnya mungkin berhubungan, tapi dia pikir sulit untuk menghubungkan mereka bersama berubah. Ia bukan ras, ia tetaplah seekor binatang, ia haus darah, ia akan memakan siapapun yang dilihatnya. Dapatkah ia melepaskan Lian Jin? Kecuali, Lian Jin bukanlah manusia, melainkan binatang laut yang menyamar omong kosong. Binatang laut itu sangat besar, dengan tubuh beberapa ratus kaki di setiap belokan. Bagaimana bisa ia menyamar menjadi orang dewasa? Saya tidak bisa menebaknya, saya hanya bisa mengikuti Lian Jin lain kali, mungkin saya bisa mendapatkan jawabannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan berangkat dan terbang langsung ke Pagoda Changyuan. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan, dan masih ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan, jadi dia hanya bisa melepaskan rahasia Lian Jin untuk sementara. Pagoda Changyuan, orang-orang inti umat manusia tingkat tinggi berkumpul untuk mendengarkan misi Lu Chen. Lu Chen hanya memilih poin-poin penting dari misinya, menghilangkan semua detailnya, belum lagi kata-kata kelam dan proses berada di sarang iblis. Yang lain hanya mengetahui bahwa dia telah berkomunikasi dengan penjaga Sungai Yao, dan bahwa rencana umat manusia juga didukung oleh ras iblis, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Lu Chen dan penjaga Sungai Yao He telah memutuskan waktu pertemuan berbagai ras, dan itu akan terjadi dua bulan kemudian. Faktanya, waktu Lu Chen tidak longgar, dan awalnya direncanakan empat bulan kemudian. Namun, untuk bisa melewati Blood Mist Surafield secepatnya, penjaga Sungai Yao He dengan tegas tidak setuju dengan penundaan waktu yang terlalu lama, dan bersikeras agar berbagai ras bertemu dalam sebulan. Belakangan, Lu Chen melakukan tawar-menawar dengan penjaga Sungai Yao He, dan itu hanya dua bulan kemudian. Aliansi semua ras akan memberi kita kesempatan untuk melenyapkan Shuro itu, tapi kita hanya punya waktu dua bulan. Raja Ni memandang Lu Chen, dan berkata, Sebelumnya kamu berjanji kepada raja ini bahwa jika kamu menyelesaikan rencana bersama, kamu akan melakukan pekerjaan ras roh dan memunculkan latar belakang ras roh. Tanpa dukungan dari yang super sejati raja dari ras roh, kekuatan ras manusia kita tidak cukup, dan tiga suku monster dan monster kemungkinan besar akan membatalkan perjanjian, dan rencana kita akan sia-sia. Bulan depan, raja roh dan aku akan pergi ke lembah roh, dan kami akan memanggil para tetua dari ras roh. Kata Lu Chen, Masih bulan depan, kamu harus pergi sekarang, dan selesaikan masalah ini secepatnya. Raja Ni tidak setuju, dan berkata, Saya ingin memastikan berapa banyak raja super sejati yang ada di ras roh, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan mencari dukungan lain. Kota Zongsu telah mengumpulkan semua orang kuat dari umat. Manusia, Apakah ada dukungan lain? Lu Chen bertanya, Tentu saja ada, tapi jumlahnya sporadis. Butuh banyak usaha untuk memanggil mereka. Kata Raja Ni, Siapa mereka? Lu Chen bertanya lagi, Beberapa dari mereka adalah etnis minoritas, dan beberapa adalah keluarga besar yang telah pensiun dari pengasingan. Mereka semua memiliki latar belakang satu atau dua raja super sejati. Raja Ni berhenti sejenak, lalu berkata, Hanya saja mereka jauh dari kota Zongsu dan tersebar di seluruh kota Zongsu, jadi mereka tidak benar-benar tunduk pada yurisdiksi kota Zongsu. Itu merepotkan. Kata Lu Chen, Kekuatan orang-orang itu terbatas, jadi tidak merepotkan. Selama mereka mengirim orang untuk melakukan pekerjaan itu, dan menggunakan metode lunak dan keras, mereka pada akhirnya harus mematuhi pagoda Changyuan. Raja Ni berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, Hal yang paling merepotkan adalah bahwa negara adidaya di bagian utara benua tengah telah berdiri sendiri sejak lama, dan telah lama terpisah dari kota benua tengah. Berani melawan pagoda Changyuan, kekuatan super macam apa itu? Lu Chen merasa aneh, dia telah berada di benua tengah cukup lama, dan dia belum pernah mendengar kekuatan sekuat itu. Suan Tianzong, begitu kata-kata Raja Ni keluar, Lu Chen gemetar di tempat dan hampir melompat. Suan Tianzong, bukankah ini kekuatan super yang dimiliki oleh Master Sombong Daois di benua tengah? Selain itu, Sekte Suantian Dao di Tanah Air Timur pada awalnya merupakan cabang dari Sekte Suantian. Itu ditinggalkan oleh Sekte Suantian puluhan ribu tahun yang lalu sebelum dipaksa untuk berdiri sendiri. Karena itu, tidak ada hubungan antara Suan Tian Dao Zong dan Suan Tianzong. Orang asli yang mendominasi berkata bahwa Suan Tianzong sangat bagus di benua tengah, dan pernah menghasilkan seorang kaisar. Hanya saja Lu Chen tidak menyangka Suan Tianzong begitu hebat sehingga dia berani melawan pagoda Changyuan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah lokasi Suan Tianzong begitu terpencil, jauh dari kota Zongzu, begitu sederhana sehingga hampir tidak ada yang merasakan keberadaannya. Apakah Suan Tianzong memiliki seorang kaisar? Lu Chen kembali sadar dan menanyakan pertanyaan ini. Secara teori, tidak ada, meskipun ada, Anda tidak bisa hidup. Kata-kata raja ini sangat samar, dan hanya sedikit orang di sini yang dapat memahaminya, dan Lu Chen adalah salah satunya. Kalaupun ada, mereka tidak akan mampu bertahan. Bukankah jarinya menunjuk langsung ke kaisar Yi? Yi Huang, bajingan itu, karena keinginan egoisnya sendiri, tidak akan memberi nafkah kepada kaisar baru kecuali dia mendapat izinnya. Tapi selain Mingyue, saya khawatir tidak ada yang bisa mendapatkan izinnya. Karena Mingyue berguna, tapi yang lain adalah pesaing. Berapa banyak raja super sejati yang dimiliki Suan Tianzong? Lu Chen bertanya lagi, Aku tidak tahu. Ni Wang menggelengkan kepalanya, dan berkata, Suan Tianzong hampir memutuskan kontak dengan kota Zongzu, dan juga menolak orang luar untuk memasuki Suan Tianzong. Orang luar tidak dapat mengetahui situasi Suan Tianzong saat ini. Sekarang Suan Tianzong seberapa kuatnya, bahkan jika kita pagoda Chang Yuan, saya tidak tahu banyak tentangnya. Petik 2, Suan Tianzong terisolasi dari dunia, dan bukankah dia ikut serta dalam pengembangan tempat peristirahatan itu? Tanya Lu Chen, jangan pernah berpartisipasi. Dahulu kala, raja ini memanggil Suan Tianzong untuk berperang berkali-kali, tetapi semuanya ditolak. Jika tidak ada kecelakaan, Suan Tianzong juga menolak perintah pemanggilan dari pagoda Chang Yuan kali ini, dan tidak akan mendukung satu prajurit pun. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan Suan Tianzong, saya khawatir Anda harus mencari cara lain dan menemukan cara yang layak. Raja ini berkata begitu, umat manusia kita benar-benar tidak bersatu. Dalam hal ini, mereka jauh lebih rendah dari ras lain. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu, sebenarnya, umat manusia kita dulunya sangat bersatu. Raja ini hanya mengucapkan setengah dari apa yang dia katakan, dan dia tidak melanjutkan. Mungkin aku khawatir tentang sesuatu. Mungkin aku tidak perlu mengatakannya. Bagaimanapun, Lu Chen mendengar sesuatu yang aneh, ada sesuatu dalam kata-kata Raja nih. Dulu kita bersatu, tapi sekarang kita tidak bersatu. Kalau bukan untuk kepentingan, maka terpaksa. Ladang Shuro kabut darah menghasilkan buah untuk mengumpulkan keberuntungan, dan menjadi stabil adalah kepentingan inti Raja Sejati. Jika Suan Tianzong berhenti berpartisipasi dalam perang, itu bukan demi keuntungan. Lalu siapa yang memaksa Suan Tianzong mengisolasi dirinya dari dunia dan memecah belah umat manusia? Hanya satu orang. Oke, aku akan kembali berlatih dan menjadi Raja Sejati sebelum pergi ke linggu. Lu Chen merasa semua yang harus dibicarakan sudah selesai, dan dia juga tahu tentang Suan Tianzong, jadi dia berdiri dari kursinya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kamu akan pergi ke linggu sekarang? Raja nih terkejut. Haruskah aku melewati setengah langkah ke alam Raja Sejati, dan kemudian diejek oleh para tetua dari Rasroh. Kata Lu Chen, aku khawatir kekuatan tempurmu lebih tinggi daripada para tetua dari Rasroh. Beraninya mereka menertawakanmu. Raja nih berkata begitu. Kekuatan adalah satu hal, keadaan adalah hal lain. Saya tidak bisa memberi mereka pisau ketika mereka menertawakan saya. Lu Chen memandang Raja nih, dan berkata dengan marah, kamu lebih tahu dariku betapa serius konsekuensinya jika kamu memotong yang ini. Raja nih tertegun lagi, tapi dia tidak bisa membantahnya, jadi dia hanya bisa bertanya lagi, apakah kamu sudah makan buah juyun? Tanpa, kalau begitu kamu makan satu saja dan berlatih lagi. Dilihat dari bakatmu, dalam sepuluh hari, kamu bisa menjadi Raja Sejati. Yah, aku memberikan semuanya kepada saudaraku, dan aku berencana untuk melatih dua Raja Super Sejati dalam waktu dekat. Beri aku keduanya, um, kamu. Pada saat itu, Raja nih sangat marah sehingga tujuh lubangnya dipenuhi asap, dan dia tidak bisa bernapas, hampir kentut. Umat manusia kita berperang melawan musuh sampai mati di ladang Syurokabut Darah, mengembangkan tempat peristirahatan selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya menggali dua buah keberuntungan. Raja ini tidak seperti klan musuh, yang menggali buah keberuntungan dan menggunakannya. Sebaliknya, dia menyimpan dua harta ini di tangannya, dan dia tidak mau memakannya. Pada akhirnya, semuanya diberikan kepadamu, dan kamu memberikan semuanya, yang mana mengecewakan semua harapan Raja ini. Upaya melelahkan umat manusia selama puluhan ribu tahun semuanya sia-sia, kamu benar-benar anak yang hilang. Raja nih memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jangan khawatir, itu tidak akan sia-sia, dua buah keberuntungan pada akhirnya akan menghasilkan dua kaisar yang kuat. Lu Chen tersenyum, dua buah keberuntungan, satu untukmu, bakatmu lebih baik dari kami semua, dan peluang menjadi seorang kaisar sangat tinggi. Raja nih mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, kamu sangat kuat dalam pertempuran, jika kamu menjadi kaisar, tidak ada yang akan menjadi lawanmu, dan kamu akan menjadi pilar umat manusia. Potensi kedua saudara laki-laki saya juga sangat besar, dan mereka memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar. Di masa depan, mereka juga akan menjadi pilar umat manusia. Kata Lu Chen, itu berbeda, bisakah mereka membandingkannya denganmu? Kata Ni Wang dengan marah. Ya, mereka jauh, lebih kuat dariku. Lu Chen terkekeh, dan tetap berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan saudaranya. Bentak, pada saat ini, seseorang menghancurkan meja konferensi yang terbuat dari besi hitam giok putih dengan telapak tangan, lalu berdiri dari kursi, dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Orang itu tidak lain adalah Yuan Wang. Tak perlu ditebak, perkataan Lu Chen lah yang membuatnya mengamuk. Pada awalnya, dia melakukan begitu banyak hal buruk dan menekan bibit kaisar yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk membuktikan dirinya kepada Raja Ni, dan dia berharap mendapatkan buah keberuntungan di tangan Raja Ni. Tapi demi rencana bersama, Raja Ni memberikan kedua buah Juyun itu kepada Lu Chen, dan dia sudah mendapat keluhan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Lu Chen tidak menggunakannya sendiri dan memberikan semuanya kepada orang lain, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Sebagai arogansi umat manusia yang tiada taraf, dia tidak bisa mendapatkan buah keberuntungan, dan dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan dua bawahan Lu Chen. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Yuan Fang, melihat Raja Yuan pergi dengan marah, Raja Ni takut Raja Yuan akan melakukan sesuatu yang bodoh jika dia tidak bisa memikirkannya, jadi dia tidak mempedulikannya, dan segera mengusirnya. Pertemuan yang baik, sebelum pembahasan selesai, berakhir dengan tergesa-gesa karena perselisihan Raja Yuan. Lu Chen juga sangat senang, dan segera pergi, jangan sampai Raja Ni kembali dan menentukan waktu baginya untuk pergi ke Linggu. Ketika dia pergi ke Linggu, dia memiliki kebijaksanaannya sendiri, dan Raja Ni tidak berhak menentukan waktu untuknya. Bagaimanapun, dia tidak ingin berlarian dengan setengah langkah dari alam Raja Sejati. Lebih penting lagi, dia tidak yakin apakah dia bisa menjadi Raja Sejati. Pada awalnya, Mingyue telah mengingatkannya bahwa dia telah lama terjebak dalam kondisi kultivasi setengah langkah, tetapi pada akhirnya dia tidak maju ke alam kesengsaraan surgawi, tetapi langsung memasuki Zun. Bagaimanapun, sembilan naga kembali ke satu Jue bukanlah keterampilan dari benua Yuan Wu, siapa yang tahu hal abnormal apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia segera memastikan apakah dia bisa menjadi Raja Sejati. Jika tidak, itu berarti situasinya sama dengan alam kesengsaraan surgawi. Situasi saat itu adalah, tanpa melalui malapetaka, dia langsung memasuki Zun. Maka situasi saat ini mungkin jika Anda tidak mengolah Liu He, Anda bisa langsung menjadi Kaisar. Segera segel Kaisar, tentu saja itu lebih baik daripada menjadi Raja Sejati. Liu Chen meninggalkan pagoda Changyuan, pertama pergi ke gunung di Miao, bertemu dengan saudara-saudaranya, lalu berdiskusi dengan Lingwa tentang kembali ke Linggu. Lingwa tidak kembali ke Linggu untuk meminta para tetua keluar dari gunung, tetapi dia tidak yakin untuk membujuk para tetua tersebut, dia juga tidak dapat memobilisasi para tetua tersebut. Sebab, misi para tetua tersebut adalah untuk melindungi para Eldar, apapun dunia luarnya. Satu-satunya yang dapat memobilisasi para tetua adalah Linghuang. Tetapi Linghuang hilang, dan dia sudah lama tidak menghubungi Lingwa, dan Lingwa tidak tahu di mana menemukan Lingwa. Jika Kaisar Ling tidak keluar, akan lebih sulit lagi bagi Liu Chen untuk membujuk para tetua itu untuk keluar dari gunung. Liu Chen tidak terlalu peduli, dia memiliki alat tawar-menawar di tangannya, jadi dia tidak percaya bahwa kelompok tetua klan Penatua yang keras kepala tidak akan menundukkan kepala mereka. Setelah itu, Liu Chen meninggalkan gunung di Miao, kembali ke penginapan Yunlai, dan meminta ruang terbaik untuk berlatih kepada Duan Sin. Kali ini, Liu Chen menyesuaikan aura di dalam ruangan menjadi 450 ribu kali. Setelah melangkah ke setengah langkah raja, sejati, energi spiritual yang dibutuhkan telah meningkat. Tentu saja, dibandingkan dengan aura luar, 450 ribu kali masih sangat rendah, tetapi Liu Chen sangat cocok. Hanya ada dua bulan sebelum pertemuan semua ras, dan tidak mungkin bagi Liu Chen menghabiskan semuanya untuk berkultivasi. Liu Chen menetapkan waktu untuk dirinya sendiri, paling lama satu bulan. Jika Anda mencoba untuk mengetahui bahwa Anda tidak bisa menjadi raja sejati, itu berarti sembilan naga kembali ke satu juet tidak berlatih Liu He, maka Anda harus menemukan cara kultivasi yang benar dan langsung menjadi kaisar. Jika Anda bisa menjadi raja sejati, maka itu dibatasi satu bulan. Apakah Anda bisa menjadi raja sejati atau tidak, Anda harus pergi ke lembah roh. Anda tidak dapat memampatkan waktu terlalu ketat, jika tidak, masalah akan mudah terjadi. Waktu hampir habis, dan dia berhenti berendam dalam darah hewan untuk melatih tubuhnya. Dia fokus pada dua tugas, dan efek latihan akan selalu sedikit lebih buruk, jadi lebih baik berkonsentrasi pada latihan. Seni sembilan naga kembali ke satu sedang berjalan, dan lima urat naga diaktifkan, dengan panik menarik energi spiritual di dalam ruangan. Sang Zhong memiliki cara khusus untuk menciptakan aura, jadi kamar terbaik di Yun Lei In memiliki aura yang tiada habisnya. Bahkan jika Lucen adalah master aura besar, dia dapat menguras aura suatu area melalui latihan, tetapi dia tidak dapat menguras aura ruangan kecil. Tiga hari kemudian, energi nyata dalam tubuh Lucen melonjak seperti air di sungai, mengalir bolak-balik ke seluruh tubuhnya, seolah mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, energi sebenarnya di seluruh tubuh tidak lagi menyerang secara acak, tetapi terkonsentrasi, dan mulai berdampak pada enam tempat, telinga, mata, mulut, hidung, lidah, dan jantung. Kemudian, di bawah pengaruh gila Raja Zenyuan, semacam kekuatan tiba-tiba muncul dari telinga, mata, mulut, hidung, lidah, dan hati, dan bentuk embryo kekuatan langit dan bumi dihasilkan secara samar-samar. Dan pada saat prototipe Liu He Power muncul, hambatan muncul. Pada saat ini, Lucen juga membenarkan fakta bahwa Jiulong Bu Yi Jue perlu berlatih Liu He, dan ia bisa menjadi Raja Sejati. Sangat disayangkan impian untuk langsung dinobatkan sebagai Kaisar langsung pupus. Lucen tidak bisa menahannya, dia masih ingin membuktikan kebenarannya secara langsung, betapa kerennya melakukannya dalam satu langkah. Sangat disayangkan sembilan naga kembali ke satu Jue tidak melompati alam Raja Sejati, jadi makanan masih harus dimakan dalam satu gigitan, dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Keuntungan dari Jiulong Bu Yi Jue adalah tidak mengolah dantian dan mengolah urat naga, sepenuhnya dibuat khusus untuk Lucen yang tidak memiliki dantian. Sisi buruknya adalah pembuluh darah naga dipengaruhi oleh aura dan bukan oleh obat-obatan, sehingga ia tidak dapat menikmati bantuan pil umum. Dengan begitu banyak Jiuksuan True King Pellet di tangan, saya hanya dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menggunakannya, rasanya sangat asam. Namun, dunia ini adil, ada untung dan ruginya. Sembilan naga Gu Yi Jue dapat dipraktikan dengan sangat cepat sehingga dapat sepenuhnya mengalahkan kung fu tingkat surga tingkat tinggi manapun di benua Yuan Wu, jadi apa lagi yang perlu dipikirkan. Setelah tiga hari berikutnya, prototipe kekuatan Liu He Lu Chen menjadi semakin jelas, dan hambatan yang menekan terobosan esensi sejatinya menjadi semakin longgar. Dan kung fu Lu Chen berlari semakin cepat, dan dia menarik lebih banyak energi spiritual. Lima urat naga mengubah lebih banyak energi nyata, tetapi dia tidak dapat menembus kemacetan yang longgar, dan tubuhnya begitu tertekan hingga dia akan meledak. Itu saja, jika ingin mematahkannya membuat Lu Chen sangat tidak nyaman dan sakit, tetapi kultivasi harus dilanjutkan, energi spiritual terus diserap, dan energi sejati terus meningkat. Tiga hari kemudian, jumlah energi nyata dalam tubuh Lu Chen tidak terbayangkan, dan dikompresi hingga batas tertentu, hampir meremukkan telinga, mata, mulut, hidung, lidah, dan hatinya. Tiba-tiba, seolah-olah langit telah ditembus, dan tanah telah ditembus, dan ruang antara langit dan bumi seolah-olah telah terbelah. Klik, ada ledakan yang telah lama hilang di dalam tubuh, dan kemacetan tertentu telah terpecahkan. Pada saat itu, Zenyuan dalam tubuh Lu Chen, yang telah dikompresi secara ekstrim, tiba-tiba menemukan terobosan dan bergegas keluar. Energi sejati yang terkompresi dilepaskan, seperti sungai yang deras, mengalir ke laut pada saat itu, yang membuat Lu Chen merasa segar, dan telinga, mata, mulut, hidung, lidah, dan hatinya menjadi sangat menyegarkan. Pada saat ini, kekuatan Liu He telah sepenuhnya terbentuk, menggantikan kekuatan orang suci, dan kekuatan dasar Lu Chen naik ke level lain. Pada saat ini, kekuatan baru lahir yang melekat pada tubuh Lu Chen berubah dengan terbentuknya kekuatan Liu He, menjadi sama kuatnya dengan kekuatan Liu He. Artinya, orang lain memiliki satu kekuatan langit dan bumi, tetapi Lu Chen memiliki dua. Meskipun kekuatan Liu He telah terbentuk, Lu Chen belum mencapai persatuan, dan dia belum menjadi raja sejati. Telinga, mata, mulut, hidung, lidah, hati, itulah langit dan bumi tubuh manusia. Ada urutan untuk mencapai langit dan bumi, telinga, mata, mulut, hidung, lidah, dan hati, yang pertama adalah pendengaran. Hanya dengan mengkonsolidasikan kekuatan Liu He secara menyeluruh, pendengaran dapat distabilkan dan Yi He tercapai. Lu Chen menstabilkan suasana gembiranya dan terus berlatih untuk mengkonsolidasikan kekuatan langit dan bumi. Butuh 10 hari penuh untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatan Liu He, dan sidang telah mencapai batas atas, mencapai persatuan. Pada saat itu, salah satu kekuatan Liu He menjadi lebih kuat. Kekuatan alien yang baru lahir juga berubah, dan seperenam kekuatannya menjadi lebih kuat. Lu Chen akhirnya menjadi raja sejati. Ini memakan waktu lebih sedikit dari yang diharapkan, kurang dari 20 hari. Namun, hanya tersisa satu bulan lebih sebelum pertemuan besar, dan tidak ada waktu tambahan yang bisa disiasiakan. Lu Chen bangkit, mendorong pintu keluar, langsung kembali ke gunung di Miao, memanggil Lingwa yang sedang berkultivasi, dan kembali ke Linggu. Lembah Roh berada di wilayah Desolasi Timur dan harus melintasi laut terlarang. Bagi raja sejati, terbang melintasi laut terlarang tidak lagi menjadi masalah tanpa terpengaruh oleh berantakannya pembatasan di laut terlarang. Bagi Lu Chen, itu hanya membuang-buang energi. Mengapa dia terbang sendiri jika dia punya uang? Bukankah lebih nyaman menyewa pesawat luar angkasa langsung di kota Zongzu dan tidur sampai ke Wastelen Timur? Pesawat luar angkasa ini digerakkan oleh energi tinggi dari batu roh biru, dan kecepatan terbangnya tidak lebih buruk dari raja sebenarnya. Kota Zongzu adalah pusat Zongzu. Ia memiliki pangkalan pesawat luar angkasa yang besar, dan terdapat berbagai pesawat luar angkasa untuk disewa, yang sangat nyaman. Lu Chen jelas ingin naik pesawat luar angkasa melintasi laut terlarang, tetapi dia membawa lingwa ke pangkalan formasi teleportasi, menaiki formasi teleportasi besar dan pergi ke kota kuno. Kota Angin Pro, sebuah kota kuno di sebelah timur Zongzu, terletak di area istana Qingming, tetapi pada dasarnya merupakan tepi dari area tersebut. Karena kota Linfeng cukup dekat dengan laut terlarang, namun hanya berjarak puluhan ribu mil. Jarak ini merupakan jarak yang sangat jauh bagi orang awam. Namun bagi petarung level tinggi, terutama raja. Sebenarnya, jaraknya sangat dekat, dan terbang dengan seluruh kekuatannya hanyalah masalah tiba dalam sekejap mata. Bukankah kita akan pergi ke tanah air timur? Mengapa kita masih berkeliling di benua tengah? Setelah keluar dari formasi teleportasi besar, Lingwa melihat kota kuno Linfeng yang berskala relatif kecil. Lingwa sangat bingung, bertanya-tanya mengapa Lu Chen membawanya ke sini untuk tujuan apa. Mampir saja untuk langsung ke tempat dan mencari tahu situasinya. Ini tidak ada hubungannya dengan spirit Rache. Lu Chen menjelaskan secara singkat, lalu mengajak Lingwa berkeliling kota, membeli peta area setempat dan mempelajarinya. Lian Jin itu tidak. Setelah itu, Lu Chen memimpin Lingwa keluar dari kota Linfeng dan terbang langsung ke timur. Setelah terbang ribuan mil, terdapat garis pantai yang panjang, dan di luarnya terdapat laut terlarang yang tak berujung. Lu Chen terbang di sepanjang garis pantai, mengamati medan sepanjang jalan, dan akhirnya terbang ke kapal feri. Ini adalah kapal feri terbesar di bagian timur Benua Tengah. Ada banyak kapal feri besi hitam raksasa yang berlabuh di sini. Ada banyak orang yang datang dan pergi. Ada banyak pejuang dan lebih banyak lagi pedagang. Di atas kapal feri, di langit, dan di dalam awan gelap, hal itu kebetulan memberikan perlindungan bagi Lu Chen. Lu Chen bersembunyi di awan gelap, memandangi arus orang-orang di kapal feri di bawah, dan mengamati bola balik dengan saksama, seolah mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Lingwa? Yang mengikuti Lu Chen, merasa aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seseorang yang mungkin ada hubungannya dengan laut terlarang. Lu Chen menjawab, Siapa dia? Lingwa bertanya lagi, Lian Jin. Lu Chen berkata dengan ekspresi serius, Orang yang berkomplot melawanmu di atas tahta. Mendengar nama tersebut, Lingwa langsung tahu siapa orang itu. Itu dia. Bagaimana kamu bisa menebak kalau dia ada hubungannya dengan laut terlarang? Karena dia punya aura laut terlarang. Menurutmu dia berasal dari laut terlarang. Hanya ada binatang buas di laut terlarang, dan tidak ada manusia. Dia tidak bisa datang dari laut terlarang. Kalau bukan dari laut terlarang, dari mana datangnya nafas laut yang ada di badannya? Hanya bila lama tinggal di laut barulah nafas laut akan terbawa ke badan. Kemungkinan lain, yaitu memakan sesuatu dari laut terlarang, yang menyebabkan tubuh menghasilkan nafas laut. Jika ku ingat dengan benar, bahwa Lian Jin hanyalah raja sejati sihe, jauh dari kata lawanmu, jika kamu ingin membalas dendam, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jika kamu tidak ingin melakukannya sendiri, jika kamu mengirim serigala dan harimaumu ke sana, bahkan Jin pun tidak akan bisa bertahan. Petik 2, tidak, Lian Jin tidak bisa mati, kalau tidak kita tidak akan bisa mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Saya belum pernah bertemu Lian Jin Su. Jika tidak ada yang menghasut saya, saya tidak bisa memikirkan motif apapun yang membuat dia berkomplot melawan saya. Selain itu, dia bukan lagi raja sihe yang sebenarnya, dia telah mencapai Liu He, dan sekarang dia adalah raja Liu He yang sebenarnya, dan kekuatan tempurnya pasti meningkat pesat. Jika aku mengirim saudara-saudaraku untuk membunuhnya sekarang, ku rasa hanya sangguan Jin yang bisa melakukannya. Yang lain mungkin bukan lawannya. Lu Chen berkata begitu, belum lama ini di Miao Di Uji. Dia telah menjadi raja Liu He sejati. Kecepatan kultifasinya sangat cepat, luar biasa cepat. Lingua sedikit terkejut, dan berkata dengan takjub, Legion Zelot memiliki Jiuksuan True King Pellet sebagai makanan, dan juga berlatih Kung Fu Jiuksuan tingkat tinggi tingkat surga. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya, dan dia adalah salah satunya. Petik 2, dia mungkin memiliki sumber daya yang lebih baik untuk membantu kultifasinya, jika tidak, kecepatan kultifasinya tidak akan secepat itu, apalagi lebih cepat dari pasukan saya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sumber daya yang lebih baik daripada Pil Raja Sejati Jiuksuan, hanya ada beberapa harta karun jenius yang langka, seperti Juyunguo. Kau mengambil dua buah keberuntungan umat manusia, bagaimana dia bisa memilikinya? Lingua bertanya, dunia ini begitu besar, pasti ada lebih dari satu jenis harta jenius yang langka, tetapi di darat, harta jenius terbaik adalah buah Juyun. Lu Chen tiba-tiba melihat ke laut terlarang di luar, melihat ke laut yang ganas, dan berkata sambil berpikir, laut terlarang adalah daerah terlarang yang tidak bisa dijelajahi oleh semua ras. Tidak ada yang tahu kedalaman laut terlarang. Adakah yang lebih baik, tempat, kelahiran harta karun bumi yang jenius? Apakah Anda curiga bahwa budidaya Lian Jin telah meningkat pesat setelah memakan harta karun jenius dari laut terlarang? Lingua bertanya lagi, mungkin, Lu Chen mengangguk, binatang laut di laut terlarang terlalu ganas. Jika dia sendiri yang berani pergi ke kedalaman laut terlarang untuk berburu harta karun, bisakah dia kembali hidup-hidup? Lingua tidak begitu mempercayainya, atau mungkin dia memiliki keajaiban. Lu Chen tersenyum, lalu mengganti topik, dan berkata, oke, titik loncatan saya sudah berakhir, mari kita naik pesawat luar angkasa ke hutan belantara timur. Dia, telah memeriksa topografi garis pantai dan memiliki pemahaman umum tentang situasi di daerah ini. Kali, tapi dia tidak melihat tanda-tanda keberadaan Lian Jin. Diperkirakan Lian Jin sudah pergi, dan tidak ada gunanya dia tinggal lagi, jadi tidak perlu membuang waktu. Segera, Lu Chen dan Lingua terbang keluar dari awan, berputar ke bawah, dan mendarat langsung di kapal feri. Sebagai kapal feri terbesar di timur benua tengah, terdapat banyak orang dan orang kaya, jadi wajar saja jika ada pesawat luar angkasa yang melakukan. bisnis daripada yang ada di kota Zhongzu, dan ukuran lambung kapalnya berbeda. Setidaknya dapat menampung seratus orang, dan paling banyak seribu orang. Naik pesawat luar angkasa sangat mahal, dan biaya awalnya puluhan ribu kati batu roh berbutir biru, dan hanya orang kaya yang mampu membelinya. Bahkan orang kaya pun masih berjuang untuk mendapatkan perahu, dan tidak ada yang mampu membeli seluruh pesawat luar angkasa. Sekarang, ada satu orang yang mengurusnya, dan orang itu adalah Lucen. Lucen kaya, sangat kaya, begitu banyak uang sehingga dia tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Ada batu roh berpola biru dengan kemurnian rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan ada ratusan juta kati batu spiritual berpola biru dengan kemurnian tinggi, dan bahkan ada banyak batu spiritual berpola api tingkat tinggi. Dengan lambayan tangannya, Lucen langsung menyewa pesawat luar angkasa tercepat untuk menyeberangi laut terlarang. Pesawat luar angkasa itu terbang ke tengah laut terlarang ribuan mil di atas langit, dan melihat bahwa tempat itu tertutup awan gelap, ombak di permukaan laut sangat dahsyat, ombak yang sangat besar, dan suara ombak yang besar sangat menggemparkan, seolah-olah monster di bawah laut akan segera muncul. Apakah binatang laut itu keluar? Lingwa menatap laut terlarang yang tidak normal di bawah, dan bertanya pada Lucen di sampingnya. Saya juga tidak tahu, dan saya tidak tahu banyak tentang laut terlarang. Lucen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pemilik kapal baru saja keluar dari kokpit, melihat dua tiran besar lokal menunduk karena terkejut, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua dewasa, jangan khawatir, perairan tengah laut terlarang sudah sangat tidak normal, awan gelap tidak akan menyebar. Dan ombak besar tidak akan berkurang, tetapi tidak ada binatang laut yang keluar untuk membuat masalah. Wilayah laut tengah adalah tempat paling sering muncul binatang laut. Dulu, kalau ada kelainan di permukaan laut, pasti ada binatang laut. Lucen sangat bingung, dan bertanya lagi kepada kapten, mengapa sekarang sebaliknya. Saya tidak terlalu yakin, meskipun laut terlarang berada dalam kondisi tidak normal selama ini, kami menyeberangi laut dengan sangat aman, dan tidak ada binatang laut yang keluar untuk menyerang. Kapten berpikir sejenak, lalu berkata, sepertinya tempat ini sudah seperti ini sejak pertempuran di bagian selatan benua tengah, ketika umat manusia kita berhasil menghalau gelombang monster. Pertempuran Ben Thunder Valley, Lucen terkejut, jika anomali di laut terlarang ada hubungannya dengan pertempuran Ben Leigo, maka dia tidak dapat memahaminya. Kecuali, kepala binatang laut itu tidak normal. Ya, dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, Raja Yuan berhasil memukul mundur kaisar binatang laut yang mengejutkan seluruh benua tengah. Ketika pemilik kapal mengatakan ini, nadanya penuh kekaguman, Raja Yuan, kamu adalah seorang jenius langka yang tak tertandingi dalam umat manusia kita dan salah satu pilar umat manusia. Kekuatan tempur Raja Yuan memang sangat kuat, dan dia memang pilar umat manusia. Lucen mengangguk untuk menyatakan persetujuannya, dan tidak dapat disangkal bahwa pencapaian Raja Yuan. Meskipun Raja Yuan mengusir kaisar binatang laut yang sekarat, bahkan kaisar binatang terlemah pun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Raja Super Sejati. Adapun Raja Super Sejati lainnya, mereka sama sekali bukan tandingan Raja Binatang Laut, dan apakah mereka bisa lolos begitu saja adalah sebuah pertanyaan. Namun, dikatakan bahwa Raja Yuan kalah dari seorang prajurit muda bernama Lucen dalam kompetisi di kaisar Miao di kota Zongsu. Pemilik kapal melirik ke arah Lucen, dan bertanya dengan santai, kalian berdua Raja Sejati, kalian pasti kenal Lucen, kan? Lingwa hendak berbicara, tetapi Lucen menjawab lebih dulu, kami telah mengasingkan diri untuk sementara waktu, dan kami baru saja meninggalkan pengasingan, dan di Miao Dabi telah melewatkannya. Jadi begitu, meskipun saya tidak secara pribadi melihat perbandingannya di kota Zongsu, saya juga tahu banyak, jadi izinkan saya memberitahu kedua orang dewasa itu. Dalam kompetisi besar di Miao, Lucen dan Yuan Wang berduel di arena. Tidak hanya Yuan Wang dikalahkan sepenuhnya, dia hampir terbunuh oleh pisau Lucen. Kekuatan tempur Lucen ini tidak hanya abnormal, tetapi wilayahnya bahkan lebih abnormal. Kamu tidak boleh menebak keadaan Lucen saat ini. Lucen tidak berada di alam Raja Sejati, tapi dia adalah Raja Sejati setengah langkah, hanya Raja Sejati setengah langkah. Raja Sejati setengah langkah, mengalahkan Raja Super Sejati yang kuat seperti Yuan Wang dengan satu pedang, hanyalah kelahiran monster dan kedatangan orang aneh. Potensi Lucen sangat besar. Jika dia menjadi Raja Sejati dan kekuatan tempurnya meningkat, dia mungkin bukan lawan Kaisar. Seorang jenius yang tiada taranya seperti Lucen, dia bukanlah seorang jenius biasa yang tiada taranya, dia benar-benar seorang jenius yang super tiada taranya. Dikatakan bahwa Lucen ini masih melawan musuh di lapangan Asura Kabut Darah, memenggal kepala klan monster dengan satu pisau, dan membuat kelompok monster itu tidak memiliki pemimpin. Jika Raja Yuan disembak oleh semua pejuang, maka Lucen disembak oleh pejuang di seluruh dunia. Jika Raja Yuan adalah salah satu pilar umat manusia, maka Lucen adalah tulang punggung masa depan umat manusia. Ketika Kapten menyebut Lucen, alisnya berseri-seri, seluruh tubuhnya penuh. Energi, seperti sungai yang banjir, dan tidak terkendali. Yah, apa yang kamu katakan agak berlebihan, dan kamu juga terlalu memuji Lucen. Dia hanyalah seorang pejuang biasa. Lucen terkekeh, dan menjadi sangat rendah hati di depan orang asing. Tidak, 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 Lucen bukanlah seorang pejuang biasa, tapi seorang jenius yang super tiada taraf. Tuanku, Anda baru saja keluar dari Beacuke, jadi wajar jika Anda tidak mengenal Lucen. Namun, hampir semua pejuang di benua tengah mengetahui tentang Lucen, dan mereka juga tahu bahwa Lucen adalah ras manusia terkuat saat ini, dan memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Super Sejati. Pemilik kapal dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan dia tidak setuju dengan kata-kata Lucen bahkan setelah dipukuli sampai mati. Dia bahkan membujuk, jika suatu hari, Tuanku, Anda bertemu Lucen, harap diingat untuk tidak memprovokasi dia, atau kepala Anda akan jatuh ke tanah. Bagaimanapun juga, sang kapten membuat isyarat untuk memenggal kepalanya, dan menambahkan ekspresi menjulurkan lidah untuk mati, yang sangat kuat dan jelas. Aku akan pergi, mengapa kamu berbicara tentang Lucen dengan begitu kejam? Kamu akan memenggal kepalanya di setiap kesempatan, seperti iblis besar. Lucen tersenyum pahit, lalu berkata, dari sudut pandangku, Lucen hanya setengah langkah menuju alam raja sejati, dan dia bersedia memasuki medan kabut darah surah untuk bertarung dengan musuh. Ini menunjukkan bahwa Lucen bersedia melakukan pertempuran berdarah demi kepentingan umat manusia, dan itu juga menunjukkan bahwa Lucen sangat menakjubkan. keadilan bertahan selamanya, jelas bukan pembunuh yang haus darah seperti itu. Mendengar ini, Lingwa terdiam, dan kaptennya sangat bersemangat. Ya, 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 seperti yang dikatakan orang dewasa, memang seharusnya begitu. Kapten mengangguk, dan berkata dengan emosi, umat manusiaku yang sangat jenius dan tak tertandingi hanya akan melindungi umat manusia, dan jelas bukan iblis besar yang haus darah. Senang mengetahuinya, jangan mengatakan hal buruk tentang Lucen di masa depan, katakan lebih banyak hal baik. Lucen terkekeh, berhenti berbicara omong kosong dengan kapten, berbalik dan kembali ke kabin. Ya, ya, penjahatnya tahu. Kapten melihat punggung Lucen dan berkata dengan cepat, Tuan itu sangat aneh, karena dia tidak tahu siapa Lucen, dia tidak suka orang lain menjelek-jelekkan Lucen. Sungguh membingungkan, setelah itu, sang kapten menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja, siapa yang ingin dijelek-jelekkan oleh orang lain. Lingwa tersenyum, berbalik dan pergi. Apa artinya, kata-kata Lingwa membuat sang kapten memikirkannya, tapi dia tidak memikirkannya. Sebab, Lucen yang legendaris bukanlah raja yang sebenarnya, melainkan raja yang sebenarnya. Dia hanya berpikir bahwa Lucen telah menjadi raja sejati, jadi dia tidak menghubungkan keduanya secara langsung. Pesawat luar angkasa melintasi laut terlarang, memasuki langit di atas Desolation Timur, dan terus terbang ke satu arah. Akhirnya, pesawat luar angkasa sampai di sebuah sekte dan berhenti. Saat pesawat luar angkasa tiba, sekte tersebut langsung menjadi sensasi, dan jutaan murid bergegas keluar satu demi satu, melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Saat Lucen muncul dari pesawat luar angkasa, jutaan murid sekte tersebut segera terbakar dan langsung mendidih. Ya ya ya, dot itu kakak senior Lucen. Ternyata kakak senior Lucen telah kembali. Hanya kakak senior Lucen yang memenuhi syarat untuk menaiki pesawat luar angkasa. Omong kosong, kakak senior Lucen kembali dari benua tengah, dia selalu kembali dengan pesawat luar angkasa, ini adalah kekuatan. Segera beritahu Master Sekte Agung untuk keluar menemui kakak senior Lucen. Master Sekte Agung telah tiba. Di mana? Kamu bajingan? Aku bahkan tidak bisa mengenali sang susrain, jadi aku akan mengusirmu dari sekte itu. Ah, susrain yang agung, mohon berbaik hati. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.